Penyembelihan 13 ekor hewan kurban sapi dilakukan di kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung di Jalan Bypas Soekarno-Hatta, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Ketua DPD-PDIP Lampung Sudin mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lampung melakukan proses pengotongan hewan kurban di banyak lokasi, salah satunya di Sekretariat DPD-PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Total keseluruhan hewan kurban disembeli pada Idul Adha 2022 ini berjumlah 89 ekor dengan rincian 39 ekor sapi dan 50 ekor kambing yang tersebar di DPD dan DPC PDI Perjuangan di seluruh Kabupaten Kota di Lampung. Seluruh hewan yang dikurbankan di DPD-PDIP Lampung sudah diperiksa kesehatan dan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sudin berharap daging hewan kurban yang dibagikan untuk kader PDIP dan masyarakat dapat bermanfaat dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Pembagian daging kurban menggunakan besek dari rotan sebagai pengganti plastik sesuai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Plastik memang berdampak negatif sehingga berinovasi menggunakan besek rotan. Kita sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa hari raya Idul Adha itu jatuhnya pada hari minggu tangga sepuluh. Itu sesuai dengan anjuran pemerintah. Hari ini kami melaksanakan kurban di kantor DPD-PD Perjuangan beserta juga di kantor-kantor DPD lainnya. Yang di hari ini di kurban disebelah di kantor DPD sebanyak 13 ekor sapi. Tapi di DPC-DPC ada 26 ekor sapi plus juga 50 ekor kambi. Jadi hewan kurban sendiri akan dibagikan ke seluruh masyarakat Lampung atau di sekitar DPD saja ini Pak? Ya kalau yang di DPC ya di kabupaten masing-masing. Kalau di DPD juga ada pesan-pesan waga sekitar dan masyarakat yang berusaha khususnya di Bandar Lampung. Pesan yang bisa kita sampaikan Ketua? Ya berusaha khususnya saya ya cuma satu. Kurban ini kan adalah salah satu syahwiat islah. Ya Pak Setonoh ya siap. Jadi kita wajib melaksanakan. Masa mohon maaf. Mabi Bahim aja Bani mengkobankan. Kutuannya masa kita hanya memberi hewan kurban aja tidak mau dan tidak perani kan itu. Dikatakan Sudin di mana ada perjuangan selalu ada pengorbanan dan menumbuhkan semangat untuk terus berkorban bagi kader PDI Perjuangan untuk memberikan manfaat khususnya untuk masyarakat Provinsi Lampung. Leo Dampiari melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.